Para mantan aktivis 1998 menggelar rioni atau pertemuan dengan dibaluti acara diskusi publik dengan mengusung tema melawan radikalisme dan terorisme di Hotel Said Jaya, Jakarta, Selasa Sore. Mengomentari fenomena teror bom yang terjadi baru-baru ini, acara yang jadi momentum tepat agar aktivis 98 bisa turun gunung, menyapa masyarakat untuk melawan radikalisme dan terorisme serta mencegah adanya kebangkitan kembali Orde Baru di 2019 dan para aktivis agar tetap bisa menjadi sosial kontrol untuk pemerintah. Di mana Jari 98 sudah melakukan koordinasi kepada seluruh elemen 98 pada hari ini yang akan terjadi pertemuan besar dan pertemuan ini adalah satu sejarah, tongkat sejarah dari 20 tahun kemudian zaman reformasi bisa mengumumkan sebanyak ini lagi. Aktivis 98 melihat bahwa ada hal yang perlu kita cermati kebangkitan Orde Baru di 2019 ini. Yang jelas bahwa Jari 98 akan selalu konsisten menjadi sosial kontrol bagi negara kita. Tidak hanya itu, para aktivis siap mendorok aktivis 98 untuk merebut kursi RI 1 di tahun 2024 mendatang melalui cara jalur independen sebagai undang-undang lanjutan tanpa mengamandemen kemurnian undang-undang dasar 1945.